Intro Pada Sobat Inovasi, jumpa bersama saya Irni Navita Dari Badang Litbang Provinsi Sumatera Selatan Dalam acara One Day One Innovation Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sobat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif Untuk penginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat Dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation Sobat inovasi, tentunya banyak sekali bahan makanan yang dibuat dari tepung Misalnya nih, kalau orang Kalembang bilang ada gandos Ataupun bubur sum-sum yang semuanya dibuat dari tepung beras Ada juga nanti, apa namanya, kelepon yang dibuat dari tepung ketan Nah tentunya untuk mendapatkan tepung-tepung ini dibutuhkan suatu alat Untuk menghaluskan dan membuat dia menjadi yang smooth gitu ya Sehingga bisa langsung dipakai Berbicara mengenai tepung-tepungan dan alat penepungnya Di studio podcast kami saat ini sudah kehadiran Tamu yaitu adik kita Dini Pratiwi Dengan inovasinya perancangan mesin penepung biji-bijian Dini ini merupakan mahasiswa inovatif dari Universitas Dini Nanti Palembang Apa sih, apa namanya, mesin penepung ini Dan apa juga keuntungannya dengan alat ini Langsung saja kita sapa, narasumber kita berikut ini Selamat datang Dini di acara kami One Dio Innovation Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Baik ya Sudah selesai dengan online dan offline Tapi masih, kalau di kampus itu masih 80% sudah offline Tapi masih ada 20% online Nah terkait dengan inovasinya gitu ya Mesin penepung biji-bijian Apa sih latar belakang sehingga Dini tertarik Untuk membuat alat ini? Jadi terima kasih Bu Jadi latar belakang saya Dalam inovasi membuat mesin penepungan biji-bijian ini Sebetulnya berasal dari lingkungan saya sendiri Kebetulan ibu saya memiliki usaha Makanan ringan dari berbagai macam tepung Seperti tepung kerigu, tepung tapioca, dan tepung-tepung lainnya Nah ada suatu waktu Ibu saya ini ingin berinovasi Membuat bahan makanan Dari bahan tepung kacang hijau Nah dari situ kami mencari tepung kacang hijau itu Tetapi agak sulit untuk mendapatkannya Di pasaran Iya di pasaran Dikarenakan tepung kacang hijau itu Belum familiar di masyarakat kita Nah jadi Berinisiatif Kacang-kacang kedelai itu Yang mentah Yang dari biji-bijian itu Digiling dan ditumbuk Kemudian Digunakan-menggunakan alu yang tumbukan kayak gitu Nah dari situ saya melihat proses tersebut Memakan waktu Ya memakan waktu yang sangat lama Terus membutuhkan tenaga juga Terus tidak efisien dalam proses penepungannya Dikarenakan hasil yang dihasilkan Tidak sesuai dengan Yang diinginkan seperti tepung-tepung yang ada Mudah didapatkan atau bagaimana sih cara Setupnya atau build upnya sehingga bisa dibuat atau digunakan Kalau untuk proses membuatkan yang sendiri kan itu Pertama kan dirancang dulu Apa-apa saja yang ingin Yang pertama Itu dibuat dulu gambar Apa saja yang Komponen apa saja yang akan digunakan Seperti Komponen utamanya itu motor listrik Terus ada pisau penghancurnya Kemudian Saringan yang digunakan dalam Proses penepungan Dari situ Proses perancangannya Kemudian alat-alatnya sendiri Atau bahan-bahannya Itu mudah didapat Atau Apa namanya agak sulit Kalau untuk bahannya sendiri Sangat mudah didapatkan di pasaran Akan tetapi yang agak sulit itu Di saringannya Dikarenakan Saya mencari di pasaran di sini Agak sulit mencari saringan Sesuai dengan Hasil Tekstur yang dibutuhkan Soalnya Itu ada jenis-jenis Ada yang Saringan untuk yang kasar Untuk yang halus Dan ada Dalam saringan itu Ada ukuran dalam Aluminimeternya Diameter Ya ada diameter Dalam saringan itu Yang di lubangnya Sehingga perlu Yang sangat Apa ya Kecil Ya yang sangat kecil Yang kecil Supaya bisa mencari Si tepung Jadi itu sulit dicari Jadi saya Mencarinya di luar kota Tapi dengan Bantuan Online Itu Gampang ya Baik Nah Untuk Uji cobanya sendiri Dari Dari Apa namanya Perancangan Sampai ke Uji coba Itu dibutuhkan Berapa lama Untuk Melancang Kalau Perancangannya itu Dibutuhkan Waktu sekitar Satu sampai Tiga bulan Itu kan dari Yang pertama Kita Studi Lapangan dulu Mencari Bahan-bahan Apa yang dibutuhkan Sesuai dengan Standar yang ada Kemudian Mencari bahan-bahannya Terus kemudian Merakitnya itu kan Jadi dibutuhkan Waktu Satu sampai Tiga bulan Uji cobanya Berapa lama Uji cobanya itu Kalau untuk Itu kan Saya Di mesin penepung Bidi bijak itu Bukan hanya Kacang hijau Ada Jagung Kacang kedelai Jadi Sepertiap Pertiap Bahan Bahku itu Dari misalnya Jagung Jagung itu Memerlukan Waktu Tiga puluh Menitan Untuk Satu kilo Sampai Dua kilo Bahan Yang digunakan Nah itu Apa Dirancang Apa ya Mungkin Ada giginya Untuk Menghancurkan Menggunakan Pisau Pisau Nah untuk Setiap Butir Atau setiap Biji-biji Mungkin agak lainnya Mungkin Untuk Kedelai Dia Mungkin harus Tajam Dan Kecil Tapi untuk Mungkin Kacang tanah Itu lain lagi Cerita Atau bagaimana Itu enggak bu Kalau jenis pisanya Itu sama aja Mungkin dia itu Cuman Di waktu Pengoperasian aja Yang lebih beda Kalau misalnya Kacang Kedelaikan Itu agak besar Dari Dari Kacang hijau Jadi prosesnya Agak lebih lama Misalnya 35 menit Atau 45 menit Kalau misalnya Kacang hijau Bisa sampai 25-30 menit Dalam 1-2 kilo Itu Oh jadi Dia hanya Di set up Untuk waktu Lebih lama Untuk Menghancurkan Biji-biji Tetapi Tidak Menggunakan Cusat yang berbeda Tidak Satu pisau Satu pisau Apa namanya Untuk Kehalusan Tadi dibilang Ada Saringan Untuk Dami Tentu Disaring Ada berapa Lapis Kalau kita Menyaring Ayah itu Ada mungkin Dari pertama Sampai Dia bening Apakah Satu kali Saja Sampai Dia Halus Sekali Atau Dia membutuhkan Berapa Tingkatan Atau Berapa Layer Untuk Mendapatkan Hasil Yang Smooth Kalau Untuk Mesin yang Saya rancang Ini Dia Cuma Satu kali Jadi Setelah Bahan uji Dimasukkan Kedalam Corong Kehubungnya Kemudian Masuk ke Ruang Penepung Kemudian Dihancurkan Oleh pisau Pemakan Itu Kemudian Langsung Hancur Langsung Tersaring Pada Saringan Yang Sudah Diletakkan Di Bawah Perancangan Alat Itu Kemudian Baru Ditampung Dari Wadah Dan Itu Sudah Dengan Hasil Yang Sangat Halus Nah Kemudian Sisa Ada residu Sisa Dari Itu Bisa Digunakan Kembali Atau Disaring Kembali Atau Dibuang Kalau Misalnya Disaring Kembali Bisa Tapi Dikeluarkan Dulu Dari Mesin Itu Baru Bisa Disaring Soalnya Kalau Masih Di Dalam Itu Tidak Bisa Disaring Tapi Bisa Digiling Lagi Sampai Dia Tidak Terputar Tidak Memakan Lagi Misalnya Tidak Sampai Memakan Lagi Soalnya Kelihatan Kalau Dia Masih Memakan Biji Biji Itu Kelihatan Masih Berputar Kalau Dia Tidak Berputar Memang Diset Bahwa Ada Ketinggian Tertentu Sampai Dia Bisa Menekan Atau Menghancurkan Biji Biji Apabila Tidak Bisa Dihancurkan Itu Harus Dibuang Tapi Yang Pembuangan Itu Tidak Banyak Misalnya Dari Satu Kilo Yang Terbuang Hanya 100 Sampai 50 Gram Dalam Hal Uji Coba Ada Gak Kendala Kendala Yang Dihadapi Kalau Untuk Kendala Sejauh Itu Belum Ada Cuman Dari Yang Pemilihan Saringan Tadi Kalau Komponen Komponen Bahan Yang Lain Mudah Didapatkan Jadi Tinggal Dirancang Dan Dirakit Alat Besar Setengah Meter Tapi Tidak Bisa Mobile Bisa Bisa Ketika Kita Masukkan Langsung Dia Dengan Tombol On Off Kemudian Dia Berproses Di sana Menghancurkan Terus Dia langsung Keluar Masuk Kesaringan Langsung Terakhir Keluar Yang Sudah Halus Bagian Bisa Bisa Digunakan Ketika Merancang Alat Tersebut Ada Tidak Terpikir Mungkin Akan Dengan Alat Dengan Bigi Yang Lebih Besar Lagi Seperti Kacang Tanah Yang Lebih Besar Kalau Untuk Penelitian Saya Ini Masih Dalam Tahap Kacang Kacangan Yang Berbentuk Kecil Kacang 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 Kedelai Atau Jagung Seperti itu Seperti itu Untuk Yang Biji Besar Belum Coba Tapi Kalau Beras Ataupun Ketan Bisa Bisa Segala Jenis Biji Tapi Yang Saya Ceriti Cuma Tiga Jagung Kacang Kedelai Sama Kacang Kijau Tapi Yang Lumayan Kecil Kecil Ketika Melaksanakan Dari Pertama Sampai Akhir Sampai Sudah Dicoba Dan Ada Hasil Apa Yang Dirasakan Dari 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 Hasil Yang Kita Temukan Tentunya Ada Rasa Tertentu Maksudnya Puas Tidak Puas Atau Apa Dari Hasil Ugi Coba Sangat Puas Dengan Hasil Yang Didapatkan Karena Sesuai Dengan Yang Saya Inginkan Jadi Cukup Puas Dengan Itu Baik Pesan Pesan Kepada Mungkin Apa Namanya Teman Teman Inovator Masyarakat Terkait Inovasi Silahkan Harapannya Semoga Harapannya Semoga Dapat Mengembangkan Kembali Apa Yang Saya Buat Ini Kan Apa Alat Yang Saya Buat Ini Kan Belum Sempurna Pasti Belum Sempurna Mungkin Bisa Diperbaiki Atau Dimodifikasi Lagi Dengan Berbagai Macam Atau Jenis pisau Atau Biji-bijian Yang Besar Saya Menggunakan Yang Kecil Ini Bisa Digunakan Dengan Yang Besar Terakhir Usapan Terima Kasih Kepada Pihak Yang Telah Membantu Dalam Pelaksana Lokasi Sebelumnya Saya Berterima Kasih Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Hermanderu Kemudian Saya Berterima Kasih Kepada Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinci Sumatera Selatan Yang Telah Memberikan Wadah Bagi Para Inovator Untuk Membagikan Inovasi Inovasinya Kemudian Kepada Rektor Universitas Trinanti Palembang Ibu Haja Manisa Kemudian Ketua Prodi Teknik Mesin Bapak Muhammad Lazim Sekretaris Prodi Teknik Mesin Bapak Martin Dan Pembimbing Akademik Bapak Herianto Kemudian Saya Berterima Kasih Kepada Kedua Dasan Pembimbing Saya Bapak Togar Yang Pertama Kedua Kepada Bapak Madagaskar Serta Berterima Kasih Kepada Orang Tua Dan Teman Saya Yang Telah Men-support Saya Dalam Menyelesaikan Penelitian Ini Baik Terima Kasih Atas Keadilan Dini Pratiwi Dengan Inovasinya Perancangan Mesin Penepung Biji Bijian Mudah-mudahan Kedepannya Inovasi Ini Dapat Lebih Berkembang Lagi Sehingga Bisa Digunakan Dalam Jumlah Yang Lumayan Besar Dan Mempermudah Bagi Ibu-ibu Terutama Yang Memang Perlu Tepung Tepungan Tetapi Mau Bersusah Payah Sendiri Menghaluskan Atau Membuatnya Menjadi Halus Berbeda Dengan Yang Instan Mudah-mudahan Ini Akan Berkembang Kedepannya Untuk Informasi Lebih Lanjut Anda Bisa Dapat Like Comment And Subscribe Di Youtube Podcast Kami One Dua Innovation Jangan Lupa Kita Punya Jurus 4S Setiap Orang Inovator Setiap Malah Masalah Peluang Inovasi Setiap Solusi Harus Sinergi Dan Setiap Inovasi Harus Konkret Hasilnya Nantikan Kami Setiap Hari Di Youtube Podcast Kami Jangan Lupa Untuk Membagikan Kepada Orang Orang Yang Anda Cintai Sampai Jumpa Dan Salam Inovasi Sampai 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 Sampai